Intro Fisikologi berdiri sendiri sebagai ilmu, bukan bagian dari filsafat atau fisiologi semenjak WANT mendirikan Laboratorium Fisikologi Pertama pada tahun 1879. WANT percaya bahwa psikologi adalah ilmu tentang pengalaman sadar dan bahwa seorang psikolog semestinya terlatih untuk menggambarkan pikiran, perasaan, dan emosi manusia secara akurat. Karena pandangan dan pemikiran itu, dedikasi WANT di dunia psikologi semasa hidupnya memang harus diajungi jempol. Wilhelm Maximilian Wunsch atau yang biasa dikenal sebagai Wilhelm Wunsch, lahir di Nakarau, Baden, yang sekarang bagian dari Manheim pada 16 Agustus 1832. Anak keempat dari orang tua Maximilian Wunsch dan istrinya Mary Frederick. Kakek dari pihak ayah Wunsch adalah Frederick Peter Wunsch, profesor geografi dan pendeta di Webling. Wunsch belajar dari tahun 1851 hingga 1856 di Universitas Wurbingen, di Universitas Heidelberg, dan di Universitas Berlin. Setelah lulus sebagai dokter kedokteran dari Heidelberg, dengan penasih dokter Karl Award-Heis, Wunsch belajar sebentar dengan Johannes Peter Müller sebelum bergabung dengan staf Universitas Heidelberg menjadi ases fisikawan dan fisiolog Hermann Volhelm Hort pada tahun 1858 dengan tanggung jawab untuk mengejar kursus laboratorium dalam fisiologi. Di sana ia menulis contribution of the theory of sense perception. Pada tahun 1875, Wun dipromosikan menjadi profesor filosofat induktif di Zurich. Dan pada tahun 1875, Wun dianggap menjadi profesor filosofat di Universitas Leipzig, di mana Ernest Helrich Weber dan Gustav Theodor Friedrich telah memulai penelitian tentang psikologi sensorik dan psikofisika. Dan di mana dua abad sebelumnya, Gottfried Wilhelm Leipzig telah mengembangkan filosofi dan psikologi teoritisnya, yang sangat memengaruhi jalur intelektual Wun. Kegaguman Wun untuk Ernest Helrich Weber jelas dari memuarnya, di mana ia menyatakan bahwa Weber harus dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Wun pensiun pada tahun 1917 untuk mengabdikan dirinya pada tulisan ilmiahnya. Gagasan-gagasan teori psikologi Wilhelm Wun diantaranya ialah strukturalisme. Ia menggunakan pendekatan pada analisis instrumen introspektif. Teori ini berpendapat untuk mempelajari gejala kejiwaan. Kita harus mempelajari isi dan struktur kejiwaan. Metode instruksi atau mawas diri, yaitu orang yang menjalani percobaan, diminta untuk menceritakan kembali pengalamannya atau perasaannya setelah ia melakukan suatu eksperimen. Gagasan teori yang pertama, Psikologi dianggap sebagai disiplin ilmiah sendiri, terpisah dari disiplin ilmu lain seperti filsafat atau fisiologi. Dengan kata lain, dia mengesampingkan spekulasi dan memformalkan psikologi sebagai ilmu dengan metode eksperimental sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, dia memahami bahwa hidup dalam arti luas harus mencakup baik proses organisme fisik maupun proses kesadaran. Yang ketiga, satu-satunya objek penelitian Wilhelm Bohn adalah pengalaman batin yang dirasakan oleh individu. Berapa poin penting adanya unalienged with when to select to cleanse, yaitu fisiologi dan psikologi. Fisiologi adalah ilmu yang menginformasikan fenomena kehidupan sebagaimana yang kita persepsikan melalui penginderaan eksternal sedangkan psikologi adalah yang memungkinkan manusia melihat ke dalam dirinya. Bohn digenal sebagai seseorang ilmuwan yang banyak melakukan penelitian, termasuk penelitian tentang proses sensori atau proses yang dikelola oleh pancair. Bohn menekankan penggunaan metode ilmiah dalam psikologi. Dia percaya bahwa psikologi harus dipelajari melalui eksperimen laboratorium dan introspeksi. Pandangannya diperluas dengan penelitian psikologis dalam bidang-bidang seperti penelitian, pembangunan manusia, dan perilaku hewan. Dalam kesadaran manusia, seperti halnya esat kimia yang bisa dibagi menjadi berbagai macam elemen. Dalam hal ini, Woon menganggap psikologi sebagai ilmu seperti halnya fisika dan kimia. Wilhelm Maximilian Woon memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan psikologi sebagai suatu disiplin ilmu, terutama di Amerika Serikat. Tulisan-tulisannya dengan total 53.000 lembar halaman, meliputi artikel tentang fisiologi hewan dan manusia, racun, penglihatan, spiritualisme, hipnotisme, sejarah dan politik, teks dan buku pegangannya yaitu medical physics. Dan fisiologi manusia, buku-buku esiklopedis tentang linguistik, logika, etika, agama, yaitu system of philosophy, belum lagi makna operannya yang ia terbitkan pada tahun 1873, itu The Grunder Psychologation Psychology and Volkart Psychology. Artinya, dasar-dasar psikologi fisiologis dan psikologi etnis dalam 10 jilid. Tidak hanya itu, Wilhelm Woon dan siswa perintisnya yang mengembangkan metodologis empiris yang pertama kali memberikan psikologi identitas disiplin yang berbeda dari filsafat. Selain itu, masih ada karya lainnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan membacakan karya dari Wilhelm Woon dalam sejarah pembuatan psikologi ilmiah. Ini dari Arthur L. Boutman Kour, The Singer Design, dan Media Business Spring 2001 di Millennium. Baru ini mungkin wajar untuk bertanya, Mengapa melihat Woon selama bertahun-tahun banyak penulisan telah melihat secara cukup rinci pekerjaan dan pencapaian Wilhelm Woon di tahun 1832-1920? Ini terutama berlaku pada tahun sekitar 1979. 100 tahun Institut Psikologi Eksperimental Lepzik, tepat kelahiran program Batsa Pasca Sarjana dalam psikologi. Lebih dari dua puluh tahun telah berlalu. Sejak itu dan dalam selang waktu studi 100 tahun itu telah menarik perhatian dan telah memotivasi upaya berbagai sejarawan, filsuf, psikologi, dan ilmuwan sosial lainnya. Nah, Wilhelm Woon, ini kan seorang ilmuwan. Terlalu pasti ada orang yang tidak suka dengan pemikiran beliau. Kira-kira kalian tahu nggak sih pemikiran untuk beliau itu apa? Nah, yang pertama adalah kau fokus pada kesadaran sehingga beliau tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang praktis. Yang kedua adalah pendekatan muwan meletakkan psikologi sebagai ilmu akademik yang murni. Yang ketiga, pendekatan introveksinya itu menggunakan cara yang subjektif. Nah, sekitar dulu ya materi dari kami. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan beberapa api yang kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.